Pemirsa kelafosuka cita yang diberkati Tuhan Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Hagai fasal 1 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 Sebelum kita membaca akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa meminta kebenaran roh kudus kita berdoa Kami mau dihidupkan dan disegarkan oleh firman yang adalah suara Tuhan Isi hati Tuhan untuk membentuk kami, memulihkan kami Sebagaimana kami mau membuka hati kami Untuk ditegur, dinasihati, bahkan diarahkan untuk ada dalam jalan kebenaran Bapak, mari Tuhan berfirman bagi kami Karena kami telah siap untuk menyambut firmanmu Amin Kitab Hagai fasal 1 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 mengatakan kepada kita Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang Kamu minum tetapi tidak sampai puas Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang Demikian sabda kebenaran firman Tuhan Pemirsa yang diberkati Tuhan Pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema untuk kita ada dalam satu perenungan Pekerjaan yang tidak mendatangkan berkat Apakah kita sebagai pemirsa, kelapus suka cita Dengan setiap profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada Baik itu di bidang pemerintahan, bidang keagamaan, pada setiap usaha dan lain sebagainya Kita telah bekerja dengan tekun, setia, bertanggung jawab, serta jujur dihadapan Tuhan Setiap pekerjaan yang kita kerjakan kita diajar untuk belajar takut kepada Tuhan Karena semua pekerjaan yang kita dapati itu adalah berasal dari Allah Bukan merupakan suatu kebetulan atau berdasarkan kepintaran dan kemampuan Skill yang ada pada kita sehingga dipercayakan dan kita berada pada setiap pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tetapi itu merupakan berasal dari Tuhan yang Allah percayakan bagi saya dan pemirsa sekalian Bekerja dengan rasa kepedulian dan bertanggung jawab Dengan baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaan Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang ada pada setiap pekerjaan Jangan kita mengutamakan dan memikirkan hal-hal dunia yang akan menyusahkan kita Suatu tawaran yang begitu nikmat, yang hanya sesaat dan sementara Yang akan merusak karir, pekerjaan dan kedudukan serta jabatan kita Tetapi ketika kita bekerja dengan rasa kepedulian Dengan hati dan kasih yang Allah nyatakan untuk kita nyatakan kepada sesama Apalagi kita sebagai para pemimpin yang Tuhan percayakan Mari kita bekerja Sebagaimana Allah mengatakan kepada kita pada ayatnya yang kelima Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Kata perhatikanlah keadaanmu Ini ada sesuatu yang tidak beres Yang harus dibereskan Sebagaimana apa yang kamu kerjakan Kamu harus memperhatikan setiap pekerjaanmu Supaya jangan pekerjaanmu itu menjadi suatu pekerjaan Yang tidak membuahkan hasil Suatu pekerjaan yang tidak menjadi berkat Kepada sesama bahkan terutama di dalam kepribadianmu Kalau kita bekerja untuk hanya mengambil keuntungan Sebagaimana kita lihat Pada tahun yang kedua saman Raja Darius dalam bulan yang keenam Pada hari pertama bulan itu Datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai Kepada seru Babel bin Seltyo Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak Imam besar bunyinya Ini pada fasal 1 ayatnya yang 1 Maka ayatnya yang kedua dia mengatakan Beginilah firman Tuhan semesta alam Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya Untuk membangun kembali rumah Tuhan Mereka bekerja hanya mementingkan Kepentingan pribadi mereka Mereka lupa kepada Tuhan Mereka tidak mengingat pembangunan yang harus dibangun baik Allah Tempat mereka untuk berjumpa Bertemu dengan Allah Sehingga mereka mengabaikan Pekerjaan Tuhan yang mereka abaikan Yang punya Tuhan Mereka tinggalkan Setiap mereka yang dipercayakan untuk melakukan pembangunan Dan tidak melakukan pembangunan Kehidupan mereka tidak akan puas Karena mereka mengambil Yang bukan punyanya mereka Mereka mengambil punyanya Tuhan Dan menghabiskan Hanya untuk kepentingan pribadi mereka Inilah yang dilakukan oleh kaum Yahudi Umat yang adalah kepunyaan Allah Tetapi bangsa Yang sudah ada dalam pembuangan Tetapi tidak menyadari dan tidak menginstrupeksikan diri Tidak mengoreksi diri Bahwa apa yang dia buat itu adalah hal-hal yang salah Yang membawa dampak dalam suatu kesusahan dan kebinasaan Pemirsa yang diberkati Tuhan Yang Allah kasihi dan cintai Maka semua pekerjaan yang menghasilkan upah Yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini Ini ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang Banyak berkat yang mereka dapati Tetapi semuanya habis Tidak mereka rasakan Bahkan tidak menunjukkan bukti hasil dalam pembangunan Menjadi satu ajakan bagi kita Ketika kita punya pekerjaan Yang Tuhan telah percayakan dan punya berkat Ingatlah punya Tuhan Jangan kita melupakan pekerjaan Punya Tuhan yang ada dalam bumi Allah kita Yang mengizinkan kita mengarungi hidup dalam bumi ini Dia bukan Allah yang miskin Dia adalah Allah yang berlimpah-limpah dengan berkat Allah yang telah memberkati kita Ketika kita memperhitungkan berkat Tuhan Tak habis-habisnya berkat diperhitungkan Karena begitu melimpah panjang dalam lebar dan luas Dan berkat itu selalu ada dalam kehidupan saya dan jemaat Maka berkat yang kita dapati dari hasil setiap pekerjaan kita Kita mengingatkan punya Tuhan Dalam menopang pekerjaan Tuhan Baik di dalam jemaat Dalam pembangunan Baik pembangunan gereja Pembangunan pastori Bahkan pembangunan Dalam membangun akan iman jemaat Yang harus kita menopang, mendukung Melalui setiap persembahan yang kita berikan Dalam menghentarkan mereka Untuk ada dalam jalan kebenaran Membangunkan akan iman mereka Dengan sendirinya kita akan diberkati Tetapi kalau kita lupa Tuhan Kita lebih mementingkan punya kita Kita tidak akan mendapati berkat yang begitu melimpah Kita akan mendapati suatu kesusahan Dan semuanya itu akan habis Dan menjadi susah di dalam kehidupan Sisi keluarga kita Allah yang punya firman Memberkati kita Amin Mari kita berdoa Kami datang kepadamu Bapak Ajarlah kami Untuk menjadi pekerja-pekerja Yang menghasilkan berkat Yang dapat memberkati sesama juga Dan kami juga diberkati oleh engkau Bapak Jangan kami bekerja Untuk kepentingan pribadi kami Karena semuanya itu akan habis Dan kami tidak akan mendapati Dan merasa puas Dengan apa yang kami dapati Oleh sebab itu Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari Tuhan pulihkan kami Tuhan jama kami Hikmat Tuhan menyertai kami Supaya kami dapat membedakan mana yang baik Dan mana yang buruk Terima kasih Bapak Ini doa kami Amin Shalom Tuhan Yesus memberkati